Itu sama-sama gak ketemu gitu solusinya. Berjalan, 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 berjalan. Akhirnya ya udah deh. Masih pernah ketemu sama Alea gak anak sekarang? Enggak. Waktu dulu senang gitu. Terus ada masalah jadi gak ketemu lama. Awalnya gue kira gimmick loh ini. Anaknya kasih syarat. Pokoknya orang tuanya suruh dateng. Yang perempuan nih. Tapi kan masih dateng. Woli udah tau udah tiga kali gagal menikah. Kenapa memutuskan untuk menikah lagi? Mada A. Mada A. Mada A. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kan dulu, hari ini kita punya anak magang ya, ada Annabelle magang, Luna Mayang! Eh, tapi kalau magang itu durasinya berapa lama? Biasanya kalau magang itu kan ada berapa bulan. Oh, sampai akhirnya jadi tetep ya? Harus, maaf banget. Yang magang itu bukan Luna. Siapa? Siapa? Saya yang magang. Kenapa? Kau magang gak? Apa? Magang, mama duduk ligang. Gak usah serius-serius lah. Dan seperti biasanya ada juga ini anak magang tadi, mak-mak duduk di gang. Ngapain dia duduk di gang? Mak-mak duduk di gang. Aku mikir, aku mikir. Tadi baru saja nanya, ngapain? Minta recen buat kamu. Belani Ricardo! Jangan berlebih-lebihan, kalau terlalu berlebih-lebihan pada Nora tolong keluar dari studio. Ganteng, ganteng. Lu domel yang keluar. Eh, ada lagi nih, ini cowok yang paling ganteng. Ya, ini ganteng-ganteng. Eh, konslet. Lihat tuh gayanya tuh. Ganteng, gak punya-punya pacar. Ganteng, tapi bolong. Eh, hati-hati anaknya cowok. Eh, selamat loh Melani anaknya cowok. Akhirnya sepasang. Amin. Kewek cowok, udah ganteng. Udah ganteng. Nggak ngasih ini. Aaaaah. Anak kayak kita. Ganteng. Yang kayak Mbak Im, amin. Semoga gantengnya aja yang kayak Mbak Im. Tepuk tangan buat Mbak Im. Eh, silahkan duduk, silahkan duduk. Silahkan duduk semuanya. Oke, Annabelle. Hari ini kita akan membicarakan hal-hal yang ramai diperbincangkan di luar sana. Memang udah. Baik di infotainment, di berita, ataupun juga di media sosial, atau di online media. Dan ini ada yang ramai diperbincangkan di online media adalah mengenai dua orang mantan. Aduh. Aduh, mantan gue lagi nih. Luna. Luna kalo udah denger kata mantan bisa ke parno, Luna. Aduh, gue lagi, gue lagi. Mbak Im juga banyak mantannya loh. Tapi gak ada yang sekontroversial gue. Tenang, siapakah mantan yang kita bahas? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Cerai dari Farhad Abbas, Nia dan Niati tampak lebih menikmati hidup. Melalui akun Instagram pribadinya, wanita 51 tahun ini terlihat beberapa kali berkunjung ke sejumlah negara baik di Asia maupun Eropa dan tampak pula dari sebuah foto Nia tengah berada di sebuah private jet. Sementara janda siri Farhad Abbas, Regina Andriana Saputi juga melakukan hal serupa. Tak ada jet pribadi memang, namun pose dalam mobil mewah tak kalah berkeliling memenuhi panggilan sejumlah stasiun televisi, juga cukup menggabarkan gaya hidup wanita 30 tahun ini. Tak hanya memamerkan mobil Eropa dan sejumlah kelihatan, yang tampak, Regina juga kerap mengungkap foto dirinya beserta tas yang terkenal dengan harga fantastis. Berbicara mengenai tas, Nia telah menggemarinya bahkan jauh sebelum Regina lahir. Karena Nia telah mulai mengkoleksi tas bermerek sejak tahun 1984. Apakah hal ini menandakan dua janda Farhad Abbas ini memiliki selera fashion yang sama? Lalu menurut para biang comel, siapakah yang memiliki gaya hidup lebih glamor? Dan bagaimana pula Farhad dapat memenuhi gaya hidup mereka ketika masih berstatus istri sang pengacara? Inilah Biang Rumpi. Kalo kita bicara soal gaya, fashion. Menurut Annabelle, kira-kira sama gak sih dua antara Nia dan Nianti sama Regina ini? Itu kan seleranya mahal-mahal tuh kayaknya ya, ya kan? Saya gak sanggup, ih selera kayak gitu. Merah banget sih. Oho, kamu katanya suka pernah jualan tas-tas yang itu juga? Iya, waktu itu kan gak ada kerjaan. Jadi pedagang. Oh pedagang, Bu. Kita kan kalo misalkan sebagai manusia harus kreatif. Kalo misalkan tidak ada TV yang mau sama saya, tidak ada yang ngasih kerjaan, ya kita harus bekerja. Enggak, Bu. Pertanyaan saya, Bu, jualnya asli apa KW, Bu? Asli dong. Asli, ya. Asli, ya. Saya sampe ke Paris-Paris lho. Dan jam maksudnya. Tadi bilangnya gak mampu, sekarang nyombong bilang tentang kami. Kontradiktif banget ya perempuan ini ya. Sampai terakhir ya disini. Eh, eh, gue mau nanya. Ini bener nih. Gue kan orang biasa-biasa aja, jujur nih ya. Orang biasa-biasa aja. Emang kalo naik private jet, kita bisa sewa private jet tuh. Itu kisaran uang berapa sih kira-kira? Ini, ini. Kalo gak salah itu. Info-infonya gitu. Tau, tau, tau. Gue sering booking-in soalnya. Oh, booking-in. Oh iya, berapa ya itu ya? Satu kali berangkat. Eh, PP, PP. PP itu sekitar 300 juta. Sekali jalan 300 juta tuh. One way, one way. Tapi tergantung kemana. Oh ke Eropa, ke Eropa. Bali, Bali, Bali. Kanan, deket banget sih. Oh, Bali. Bali, Singapura tuh 300 juta. Kalo misalkan ke Eropa tuh bisa 2M-an. Coba kita liat foto ini dulu nih. Ini Nia dan Nia itu naik private jet. Ya kan? Tapi gue selalu kagum sih. Orang yang naik private jet terus foto-foto dipost. Kenapa? Iri aja. Aku juga pengen sih. Mungkin kalo aku naik private jet juga aku akan posting. Iri gitu ya. Nah, pertanyaannya. Ini kan Mba Nia di private jet dia posting sambil pegang buku Getting Rich. Kalo Annabelle, Annabelle punya kesempatan naik private jet nih. Buku apa yang mau diposting? Kalo saya buku tabungan. Kalo kamu buku apa Luna? Kalo buku apa ya? Buku apa? Buku Noah. Iya. Eh tuh ide yang bagus juga. Iya. Gue dimana, gue dimana. Buku Noah mungkin Garuna. Maksudnya buku perjalanan dari serbentuknya Benoa gitu. Kalo lu buku apa? Buku apa Mel? Kalo harusnya buku sepak bola gue tau. Bola? Gue tau. Teknik-teknik pertahanan dalam sepak bola. Iya, iya. Terus covernya ada yang nyundul, botak. Oh pasti nalai. Kalo liat foto-foto tadi menurut Annabelle ya. Siapa yang paling cetar pasca perceraiannya dari Farhad Abbas? Dengar ini kayak gina pisah. Siapa mantan percetar Pak? Iya cerai. Oh my god. Udah cerai lagi. Siapa-siapa yang lebih cetar? Ini kayaknya kedua perempuan ini begitu apa. Ya kan berita perceraian itu pasti sedih ya. Tapi mereka kan menunjukkan. Iya, buat gue Nia. Karena walaupun. Kalo Regina kan usianya masih 30 tadi. Kalo Nia kan usianya udah. 51. 51 ya? Tapi masih keliatan cantik. Tapi untuk 51 tuh cocok. Masih keliatan cantik. Terus udah gitu juga. Apa namanya sama suami juga keliatannya mesra banget sama Arisyah Saleh. Jadi emang bener-bener. Gak ngerti. 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 Luna, Luna. Yang mana Luna? Kalo dari foto ini udah pasti. Kalo dari foto ini ya. Kayaknya yang lebih cetar membahana tuh Nia. Kan jelas di private jet. Kalo mobil mah mobil gampang ya. Karena sekarang banyak sewa-sewa mobil mewah tuh kan gampang. Ini juga sewa private jet tapi sewanya mahal. Tapi lebih mahal gitu. Bener-bener. Iya, saya setuju lah sama Nia dan Nyati. Soalnya dia kan lebih lama ya. Katanya kalo kata Regina kan dia menikah sama Farhat itu seperti di ospek. Berarti kan Nia dan Nyati ospeknya lebih lama ya kan. Tapi dia tetep tampil dengan cetar membahana. Bener-bener. Aduh dong buah. Nia dan Nyati. Oke. Ada lagi ini tema kedua. Ini ngomong-ngomong masalah perceraian. Kalo tadi ini perceraiannya Farhat adalah dengan melalui press conference. Begitu jadi semua orang tau. Regina-nya taunya belakangan. Ini perceraiannya dilakukan lewat BBM. Bahan bakar. Bukan bu, lewat itu. Saya semakin tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dunia sana ya. Gitu. Kalo kamu diputusinnya pake apa bu? Saya waktu itu apa ya. Kalo Luna mah gak pake ngomong. Cuma ganti cewek aja langsung gitu. Ya kan bu. Maksudnya ibu kan sama cowok lain. Ya udah langsung move on sendiri-sendiri. Bener gak bu? Waktu itu saya lupa ya. Terhalang. Lu ibu sebenernya diputusin atau enggak bu? Atau tiba-tiba gak ada kabar aja gitu bu? Iya kan ada yang gak ada kabar gitu ya kan. Bukan, bukan. Apa ya waktu itu ya. Kita tidak berubahnya. Eh kita gak pernah nanya Luna sama Ariel tuh putusnya. Iya pasti kita gak pernah nanya. Masa gini loh. Eh gue boleh cerita ya. Gue kan dulu cuma nonton di TV. Belum main sama Luna. Gue ngeliat ya Allah si Luna ini setia banget sama Ariel. Oh bener. Maaf Mas Ariel kalo lagi nonton. Gue termasuk yang luar biasa. Karena kan udah kejadian apas. Dan masih nemenin di penjara. Masih bawain makanan kalo gak salah kan. Wartawan-wartawan kan padusut. Salut gitu. Maksudnya orang bener-bener cinta. Nah bertahun-tahun pacaran. Masa sih cuma lewat BBM atau cuma begitu doang? Mas putusnya lewat apa gue? Prosesnya tuh lama banget. Prosesnya itu satu setengah, satu tahun. Sampai bener-bener putus. Ada kata-katanya gak putus yuk gitu? Enggak sih. Gak ada. Jadi kacau 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 kacau. Misalnya ketemu gak ketemu. Gak ketemu ya. Gitu udah sampe akhirnya setahunan lah gitu. Tapi yang inisiatif akhirnya bilang bahwa Sudah deh kita menyudahi hubungan ini Luna atau Ariel? Siapa yang inisiatif untuk memutuskan? Gak ada. Gak ada yang berdua tuh pokoknya banyak bicara. Terus kayaknya sama-sama gak ketemu gitu solusinya. Tapi Isah juga belum bisa waktu itu. Jadi akhirnya berjalan, 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 berjalan. Akhirnya yaudah deh. Maksudnya gak hubungan lagi. Sampai akhirnya. Tidak ada kata berpisah? Enggak sih sampai akhirnya apa ya. Sampai dua setengah tahun yang lah. Ya aku kan tau deh misalkan deket sama siapa. Terus aku juga misalkan kita saling bilang gitu. Saling ngobrol. Terus akhirnya apa ya. Apaan sih emang gue ***? Gue udah, Kai gue udah nunggu deh kapan emosinya. Nggak ngelirik sama pemain band. ***. Ya gitu deh pokoknya. Nah sekarang pertanyaannya buat Baim. Ya. Baim. Kamu. Perilaku tersadis apa yang kamu lakukan waktu mutusin cewek? Perilaku tersadis. Pernah gak kamu mutusin lewat BBM? Perilaku tersadis gua. Gampar. Ninggalin sih. Gantungin doang. Gantungin doang. Lu gantung. Itu sadis banget. Itu lebih sadis ya. Tapi menurut cowok tuh sukanya gitu. Agak rugi eh. Iya sih. Coba-coba jauhin. Ada kabar. Ilangin. Kadang-kadang itu cowok suka bingung. Cara untuk apa. Ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana. Enggak tapi pada sejauh juga. Kadang-kadang lu pengen deket juga kan lagi. Iya. Jadi makanya lu mepet lagi. Kalau udah lama mepet lagi bener. Terus pas udah deket lagi. Sebel deh. Jauh lagi. Jauh lagi. Jadi Bu Luna juga gitu dulu ya. Eh gue pernah nanya sama Luna tuh lagi gak? Pertanyaan. Boleh gak? Boleh lah. Gue kan lagi magam. Ya enggak iya. Ini maksudnya kan kita hati ke hati. Kan Luna kan dulu misalnya sayang banget tuh sama siapa anaknya yang. Siapa anaknya anaknya? Sampai pernah kepentok kalau gak saya mau wartawan terus Luna marah banget. Karena sayang banget. Siapa namanya? Alia. Masih pernah ketemu sama Alia gak anak sekarang? Enggak. Enggak pernah ketemu sama sekali? Lebih. Karena sayang banget loh dulu sama Alia. Iya. Si kecil. Pasti dia juga udah lupa sama gue sih. Gak mungkin lah. Pernah kontak gak bisa nanya. Halo Alia Tante Luna nih gitu. Kerek ya. Gue antara mau nangis terus jadi nge-nge-nge-nge-nge. Enggak. Enggak. Kamu deket banget ya sama Alia? Dulu. Oh dulu deket banget. Oh si. Oh baiklah kalau begitu. Jadi lebih sedih mana kamu gak bisa sering lagi ketemu Alia atau putus sama Ariel? Beda perasaan kali ini? Enggak. Iya. Kan udah kayak ponakan sendiri ya. Maksudnya aku juga punya ponakan. Terus waktu dulu senang gitu. Terus ada masalah jadi gak ketemu lama gitu. Ya sedih aja kok kalau waktu itu jarang ketemu. Kok sekarang udah gede gampang banget gitu. Lupanya. Gitu. Maksudnya apa ya. Kehadiran kamu itu. Bukan. Jadi kayak apa ya. Jangan deh ntar diumuin. Jangan deh. Ini kan perasaan dari Luna ke Alia yang ada hubungan sama bapaknya. Iya. Gak apa. Maksudnya ya gimana sih kalau misalkan kita punya ponakan terus udah gedenya lupa kan sedih juga ya. Iya. Karena dulu mungkin banyak spend time waktu sama-sama gitu. Orang pas ke jodot aja Luna marahnya itu udah kayak bener-bener. Ya karena kan gim dong. Maksudnya kan kalau kita dititipin. Atau lagi anak kecil kan. Itu tanggung jawabnya kan kita. Oh jangan. Maksudnya bukan cuma anak dia aja atau anak siapapun. Anak siapapun. Misalkan tuh ponakan aku atau misalkan anak lo Mel gitu. Lo titip ya gitu. Gue nonton tiba-tiba kejadian apa-apa. Iya kalau cuma ke jodot, kalau sampai jatuh apa. Salahnya kan kaku gitu. Karena kamu berasa bertanggung jawab. Karena itu sebagai. Apalagi ntar mamanya bisa marah juga. Iya kan. Baik. Ini bener-bener bayi loh bisa ditipin. Eh jangan lupa asisten gue. Chloe kapan kalau kita syuting ditipin ke Luna aja. Lumayan lu ditipin. Maksudnya. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana tetap di Biang Rupi. Nausli.